Jelang penetapan DCT anggota legislatif KPU memastikan masih ada persoalan terkait pengunduran diri anggota DPD maupun ASN hingga pergantian anggota partai politik. Ya, hal tersebut akan dirapatkan dalam rapat pleno final sebelum penetapan. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan hingga malam tadi masih ada anggota DPD yang belum menyerahkan surat pengunduran dirinya. Hal serupa juga terjadi pada aparatur sipil negara yang hendak maju sebagai wakil rakyat dalam Pilek 2019. Menurut Ilham, ada pun parpol yang masih mengajukan pergantian nama calegnya kepada KPU dikarenakan caleg itu mundur dari pendaftaran. Padahal batas pergantian caleg hanya sampai tanggal 10 September. Ilham menyatakan tetap menolak pengajuan pergantian tersebut dan akan diumumkan. Ya, kita sudah, kita akan segera mempeleno, arti kita sudah akan menertangani DCT yang sudah dipelenokan tadi malam. Ya, ada beberapa persoalan yang memang harus diputuskan. Misalnya saja sampai jam 00.00 tadi malam ada yang masih belum menyerahkan, misalnya saja mundur dari partai politik untuk DPD ya. Atau kemudian menyerahkan beberapa pengunduran diri ASN dan lain sebagainya. Nah, ini kan tentu saja perlu diputuskan. Ada juga partai yang sampai saat ini, dua hari belakangan dan tiga hari belakangan masih meminta untuk pergantian. Karena ada pengunduran diri dari caleg di beberapa partai. Nah, ini kan tentu saja harus kita lihat bahwa pergantian itu hanya bisa dilakukan sampai tanggal 10 September kemarin. Sehingga tidak bisa kita kabulkan. Nah, ini yang tadi malam kita bicarakan. Dan hari ini insya Allah kita akan mengumumkan kepada teman-teman jam 4 sore nanti. Dan sekarang kita sedang mencetak DCT-nya untuk dipartangan dan diparaf oleh.